Setelah sebelumnya kita membahas bis double deck terbaru dari karuseri Buscar Brazil yang bernama Panoramico DDN B1 ini. Nah sekarang mari kita bahas produk bis tingkat terbaru juga dan dari karuseri Buscar pula. Nah yang ini merupakan produk dari karuseri Buscar yang berada di negara Kolombia. Jadi karuseri Buscar sendiri ternyata ada dua yakni bertempat di Brazil dan satu lagi di Kolombia. Nah yang ingin kami bahas kali ini merupakan produk terbaru karuseri Buscar Kolombia yang baru diluncurkan bulan Maret lalu di ajang Pameran Expo Foro 2024 di kota Meksiko. Nama produknya sendiri adalah Bustar DDS2 yang tampil dengan desain yang sangat modern sekaligus futuristik ini. Apalagi dengan desain lampu utama sipit-sipit seperti yang sedang ngetrend di negara kita. Jadi sekarang mari kita lihat seperti apa detail tampilan dari bis tingkat baru satu ini ya. Dan untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Terima kasih telah menonton! Produk body bis tingkat terbaru karuseri Buscar Kolombia yang bernama Bustar DDS2 ini. Pada saat peluncuran globalnya terlihat menggunakan sasis terbaru pula dari Mercedes-Benz yang bertipe O500 RSD 2548 yang sudah berstandar Euro 6. Jadi sasis bis di sana sudah satu tingkat lebih tinggi lagi standar emisi gas buangnya. Dan bis ini tampil di ajang Expo Foro Meksiko 2024 dan majang debut milik Mercedes-Benz pula. Model terbaru yang dikembangkan di pabrik Buscar yang berlokasi di Pereira, Kolombia ini terbilang sukses membuat publik terkesan. Dan setelah pameran sudah ada beberapa operator bis juga yang menggunakan model bodi satu ini. Bustar DDS terbaru ini sudah masuk dalam versi S2 yang bisa juga diartikan sebagai seri kedua. Karena model ini merupakan penerus atau model penyempurnaan dari produk Bustar DDS1 yang sudah diperkenalkan sejak tahun 2017 lalu. Bustar DDS seri pertama ini sendiri memiliki tampilan seperti ini. Dan yang terbaru seri kedua berubah menjadi seperti ini dan bisa dibilang perubahannya tidak terlalu banyak. Jadi karuseri Buscar hanya menyepernakan saja desain tampilan dan juga fiturnya. Dan mereka memiliki konsep memadukan antara efisiensi, style, dan juga kenyamanan dalam satu paket pada generasi terbarunya ini. Yang kami suka tentu ada di bagian kol depannya yang menggunakan desain kekinian dengan model headlamp yang terpisah. Jadi lampu utamanya terpasang di bawah berbentuk dua lingkaran yang masing-masing berfungsi sebagai lampu dekat dan lampu jauh. Dengan ukuran yang berbeda namun sudah LED yang lebih terang namun lebih hemat daya. Kerennya lampu ini dipasang timbul dan diekspos tanpa diberikan mica pelindung tambahan. Namun diberikan detail yang api karena ada jasan bingkai krom yang bentuknya tidak bulat mengikuti bentuk lampunya. Melainkan malah sedikit mengotak. Lalu di atasnya ada lampu DRL dan juga lampu sein yang sama-sama sudah LED semua. Serta diberikan bingkai krom pula yang lebih besar dan tegas sehingga terasa lebih elegan lagi. Garis-garis desain kol depannya juga terbilang keren karena ada kesan kekar dan sporty namun bisa kelihatan simple minimalis. Yang unik lain ada di bentuk kaca depan bagian bawahnya yang ukurannya terbilang tinggi tapi di bagian atasnya memiliki bentuk yang tidak biasa. Dan sebagai pemisah antara kaca depan bagian bawah dengan atas terdapat lampu dekorasi yang berbentuk sipit memanjang dan berwarna biru. Bustar DDS2 sekarang sudah tersedia juga pilihan fitur spion kamera sebagai pengganti spion tanduk konvensional. Jadi terdapat kamera yang terpasang di atas pintu depannya dan dapat dilihat secara real-time melalui layar LCD di dalam kabin pengamudinya. Lalu untuk tampilan bodi sampingnya sendiri terlihat masih tetap simple dan minimalis. Dan kalau dilihat sekilas tampilannya sedikit mirip seperti beast tingkat dari karuseri Rahayus Sentosa yakni jetliner double decker khususnya di bagian bentuk kaca dan selendang sampingnya. Namun milik Bustar DDS2 ini bentuk garisnya dibuat lebih mengkurva dan kelihatan lebih dinamis. Serta yang unik di atas roda belakangnya ini ada garis overlap yang menyambung dari kaca dek bawah ke bagian kaca dek atasnya. Dan membuat kaca samping bagian belakangnya ini jadi memiliki ukuran yang lebih sempit berkat permainan garis desainnya ini. Unik sih permainan desain garisnya. Dan detail ini juga menjadi identitas dari produk Bustar tidak hanya di bodi double deck saja. Melainkan pada beast single deck konvensional pun ada detail seperti ini. Pada beast tingkat ini juga tidak ada garnis atau hiasan selendang yang menghalangi kaca alhasil pandangan penumpang keluar jadi sangat leluasa. Desain yang unik pada beast ini ada di bagian atapnya yang diberikan panel fiberglass yang akhirnya membuat tentuk atapnya jadi melengkut. Desain atapnya dibuat seperti ini agar lebih aerodinamis lagi serta untuk mencegah air hujan yang mengenang dan menumpuk di bagian atap. Aksen unik lain ada di bagian fender rodanya yang dibuat timbul dan terbilang lumayan tebal. Baik di bagian roda depannya maupun roda belakangnya yang double ini jadi kelihatan lebih menarik lagi. Lalu kisi-kisi untuk intake udara dan juga radiatornya ikutan dibuat tidak biasa oleh Bustar yang palang-palangnya dibuat miring dan membentuk motif gradasi. Sementara untuk tampilan belakangnya sendiri seperti ini. Tampilannya lumayan didominasi oleh grill yang besar di bawah kaca belakangnya dengan palang-palang yang besar dan tegas. Kisi-kisi yang dibuat besar ini untuk menjamin sistem AC berfungsi secara penuh dan juga agar pembuangan panel lebih paksimal lagi. Model lampu belakangnya juga terbilang unik dan kekinian karena sudah LED serta bentuknya yang sipit ini. Bis tingkat suatu ini akses masuk bagi penumpangnya menggunakan pintu tengah yang posisinya dekat dengan roda depannya ini. Begitu masuk langsung bertemu dengan toilet yang ada di depan sini lalu sebelah kanannya ada tangga menuju lantai atas dan sebelah kiri ada pintu sekat untuk kabin penumpang lantai bawah. Sebelah kanan sini di samping dari tangga ke lantai atas ada pintu sebagai akses ke ruang pengemudi di bagian depan. Karena bis-bis di sana kebanyakan tidak memiliki kelas sleeper alhasil ruang di atas roda depannya dimanfaatkan sebagai ruang beristirahat bagi kru bis tersebut. Bagus juga ya layout dari kabinnya. Sepertinya belum ada bis tingkat di Indonesia yang dibuat seperti ini. Di lantai bawah sini ada kabin penumpang dengan fasilitas kursi berkonfigurasi kiri 2 dan kanan 1 laiknya kelas super eksekutif. Kursinya menggunakan produk dari karuseri buskar sendiri yang desainnya kelihatan sangat keren. Lalu untuk kabin lantai atasnya menggunakan kursi berkonfigurasi serupa dengan fasilitas kursi yang sama pula. Tapi uniknya diberikan tirai untuk memisahkan antara setiap penumpang jika tidak ingin diganggu. Di atas setiap kursinya ada lover AC yang modelnya minimalis tapi fiturnya cukup canggih. Selain ada kisi-kisi AC, di sini juga ada lampu baca LED yang diaktifkan dengan sentuhan saja. Lalu ada port USB hingga tombol untuk memanggil pramugari. Sementara untuk kabin pengemudinya didesain secara simpel oleh karuseri buskar dengan dashboard yang minimalis ini. Bentuknya dibuat serba mengotak dengan garis yang tegas namun cukup ergonomis bagi sang pengemudi. Jadi seperti itulah detail tampilan dari bis tingkat terbaru karuseri buskar Columbia. Dan menurut kalian sendiri bagaimana mengenai tampilan dari bis tingkat buskar DDS-2 ini? Kira-kira banyak yang suka tidak ya dengan desain bodi yang kesannya minimalis seperti ini? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisaan Indonesia.